Seekor bayi badak bercula 1 lahir dengan selamat di kebun binatang Kopenhagen, Denmark, Sabtu 24 Januari 2015. Ini adalah kelahiran badak bercula 1 pertama sepanjang 35 tahun terakhir. Proses kelahiran berjalan lancar. Bayi berbebot 50 kg ini pun langsung melakukan langkah pertamanya. Pengelola kebun binatang untuk sementara mengkarantina ibu dan bayi badak ini dengan alasan kesehatan hingga pada akhirnya siap diperkenalkan pada publik. Badak bercula 1 merupakan salah satu binatang yang nyaris punah. Di Vietnam dan juga Cina, cula badak diburu untuk obat. Harga jualnya cukup tinggi, yakni mencapai Rp650 juta per kilogram. Hanya tersisa 30 ribu badak di seluruh wilayah di dunia. Berdasarkan data dari kebun binatang San Diego, diakini setiap 8 jam, satu ekor badak dibunuh oleh pemburu di alam liar.